Selamat malam pemirsa, inilah Hedanus pukul 1 waktu Indonesia bagian barat bersama saya Andromeda Rizal. Jelang pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamudin, bertemu Senator Rusia Ilyas Umakanov, yang menjadi salah satu perwakilan negara sahabat dalam pelantikan Prabowo Gibran di gedung DPR-MPR Senayan, Jakarta Pusat. Pertemuan ini untuk membahas kerjasama ke depan di masa kepimpinan Prabowo Gibran, khususnya dukungan dari masing-masing parlemen. Ketua Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI Sultan Najamudin melakukan pertemuan diplomatik bersama utusan pemerintah Federal Rusia Senator Ilyas Umakanov di Jakarta. Pertemuan ini untuk meningkatkan kualitas kerjasama strategis dengan Rusia di sektor pendidikan, kesehatan, pertahanan, pertanian, hingga energi baru terbarukan. Hasil pertemuan ini nantinya akan disampaikan ke Prabowo Subianto. Diharapkan kabinet yang besar ini mampu menjaga stabilitas dalam negeri dan Prabowo Subianto dapat berperan lebih banyak di kancah internasional. Kedekatan Prabowo dengan Presiden Rusia Vladimir Putin serta dukungan historis dinilai penting untuk diteruskan, dipertahankan dalam kerjasama bilateral kedua negara. Kebijakan-kebijakan yang baik untuk masyarakat kita akan dukung dari sisi keparlemenan tanpa harus mengurangi kekritisan kita untuk membangun Indonesia dan kita akan tingkatkan kerjasama antara Indonesia sama Rusia dalam banyak hal. Bukan people to people saja, bukan hanya parlement to parlement saja, tapi banyak hal. Tentu dari sisi eksekutif, garungan itu government-nya pasti Pak Prabowo juga sangat dekat sama Putin. Makanya kami dari sisi parlement juga akan membangun hubungan yang sangat baik. Sehingga hubungan antara dua negara, Indonesia dan Rusia, itu makin hari makin baik, makin kuat, makin kuat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!